Dan akhirnya kan banyak yang marah-marah terhadap tindakan Livi Renata ini Ngumpulin duit, galang dana untuk beliin mobil buat nyokapnya Salah nggak? Nggak Yang salah adalah kenapa lu, lu nih, lu berkontribusi nyumbang untuk galang dana dia ini Mau beliin mami mobil Selamat datang di Thinking Room Ya, Livi Renata Si cewek cakep itu bikin kehebohan lagi Kehebohannya adalah karena dia beliin mamanya Gue nggak tau beliin atau nggak sih ya Tapi dia itu lebih tepatnya galang dana di platform traktir Jadi dia tulis tuh di platform traktir dia lagi galang dana Captionnya begini Mau beliin mami mobil Mau beliin mami mobil Dan itu terkumpul dan dia beliin mamanya Mami-nya mobil merci Dan ini di-capture di screenshot sama akun Twitter at how to dress well Dengan tweetnya gini Damn Lalu di-replay sama Livi A win is a win Lalu di-replay lagi sama how to dress well I'm actually impressed Lalu ada yang nge-replay Tadi dia bilang gini nih Atlemonet 1401 Dianya nggak ada malunya jir Orang-orang ngeliat dia udah negatif sekarang kayaknya Nggak ada karya Nyari Nyari cara gampang buat dapet cuan Gue yang ngeliatnya aja malu Dan akhirnya kan banyak yang marah-marah terhadap tindakan Livi Renata ini Ngumpulin duit galang dana untuk beliin mobil buat nyokapnya Salah nggak? Nggak Yang salah adalah Kenapa Lu Lu nih Lu Berkontribusi Nyumbang untuk Gang dananya dia ini Mau beliin mami mobil Lu yang kasih duit kan Dan for information aja mungkin buat yang nggak tau Platform traktir Platform traktir itu sebenernya platform untuk kreator-kreator Seperti karya karsa Jadi kalau Indonesia itu ada karya karsa Ada karya karsa juga ada traktir Kalau di luar tuh ada namanya Patreon Dan yang pasti satu lagi yang lu juga lebih familiar lah ya Only fans Jadi disitu sebenernya kreator tuh Atau ya nggak harus harus kreator sih Sebenernya lu tuh bisa jualan karya-karya lu Dalam bentuk digital Entah mungkin foto Entah mungkin gambar Mungkin buku Tulisan Video Podcast juga bisa Orang bisa bayar dari situ Jadi lu bisa jual secara eksklusif Atau mungkin pancingannya lu bisa jual secara free dulu Atau Lu bisa galang dana disini Galang dana dalam arti kata Lu kan kreator nih ya Kan nggak semua kreator Di awal kan punya perlengkapan langsung yang bagus kan Bagus biasa kan mahal Lu bisa tuh Kalau lu udah dapet followers Lu udah dapet fans Tribe-nya udah kebentuk Kadang suka ada aja gitu yang iseng Atau coba Eh gue butuh mic baru nih Gue butuh kamera baru nih Boleh tolong bantu ya Di Patreon Di Karya Karsa Di Traktir tuh ada fitur kayak begini Nah ini dipake sama Livi Traktir Dan dapet Dan Karena ada yang nantangin Untuk Coba Kalau Helikopter Sekarang dia lagi galang dana nih Mau beliin mami helikopter Ini sudah 65,36% Tercapai Berarti sekitar 20-an 30-an persen lagi Ini achieve nih Gue nggak tau dia nyarinya berapa Karena disini nggak dikasih lihat sih Tapi ya lu bisa belilah Disini nih Kalau di Traktir ini Pake Mereka tuh main Bermain dengan Telur ya Harga telurnya ini bisa di Sebenernya bisa di Customize Kalau lu beli 5 unit nih Di ininya Livi ini Harga 350 ribu 5 telur Satu Telurnya tuh Darumahnya tuh 70 ribu Kalau 100 unit tuh 7 juta Ya but anyway Sekali lagi menurut gue Livi tuh nggak salah Untuk menggunakan ini Dia udah punya followers Dia udah punya tribe Dia sendiri yang suka sama dia Dan ketika dia melakukan itu Dan orang-orang yang kasih duit ini Tidak merasa keberatan Malah gue bingung Kalau ada lu Yang marah-marah Padahal Ya udah lah Lu juga nggak ada Keterlibatan Dan nggak ada untung rugi Juga di lu Atau mungkin jangan-jangan Yang marah-marah itu Ngiri kali ya Ngiri karena Ketika mereka melakukan Hal yang sama juga Tapi susah Cualan Ini Livi kayaknya Gampang banget gitu Kenapa gue nggak bisa ya Gue kayaknya Mau galang dana Buat misalnya laptop gitu Susah banget Nah ini mobil gitu Terlepas itu Mobilnya beneran Didapet dari galang dana ini Atau nggak ya Kan bisa jadi kan Juga hanya permainan Gimik doang Menciptakan Keramaian Sesuatu yang viral Bisa jadi sebenernya Yang kekumpul Uang nggak seberapa Tapi Dia pakai duit lagi Entah duit siapanya Atau mungkin duit dia sendiri Uang dia sendiri Untuk membeli Mobil itu Dikasih ke mamanya Kan juga bisa kayak begitu Namanya juga gimik kan Jadi sebenernya Nggak perlu Sela mentah-mentah juga Harusnya Kalau ternyata Itu cuma gimik Karena sekarang pun Dia lagi galang dana Buat beli helikopter Butuh berapa miliar Memang Satu helikopter kan Jadi kemon lah Menurut gue Harusnya kita nggak perlu Marah-marah sih Untuk masalah ini ya Kita nggak perlu Memaki-maki dia Mungkin lu memaki-maki dia Sekali lagi Karena lu iri Lu insecure Sama dia Lu minder Dan akhirnya Lu tersinggung Dengan Livi Renata Yang membelikan mamanya mobil Dan believe me Believe me Walaupun Gimik Atau karakter Yang Livi kasih Lihat ke publik Itu seakan-akan Dia itu Cewek Anak orang kaya Tapi Bodoh Terlihat bodoh Gue yakin Seyakin-yakinnya Dia itu nggak Bodoh Kalau dia bodoh Nggak mungkin Lu Yang marah-marah Itu ke-trigger Justru dia tahu Privilege dia apa Dia tahu Kelebihan dia apa Dia tahu Quot-unquot ya Senjata dia apa Dan dia pakai Dan berhasil Tujuan dia tercapai Mungkin Sekali lagi Lu boleh sebol Sama dia Tapi Biar bagaimanapun Planning dia Berhasil Mungkin Lu perlu belajar Dari cara dia Walaupun Lu nggak suka Dengan caranya Tapi kan Lu bisa Customize Bisa lu Tweet-tweet dikit Yang sesuai dengan Cara lu Dengan Gaya lu Yang Bisa jadi Siapa tahu Siapa tahu Goals lu itu Tercapai Di akun traktir Dia ini pun Dia juga Sebenarnya Banyak-banyak Ini kan Foto-foto Dia dijual Dia ini sebenarnya Basis Dijual foto dia Tapi ya lu Nggak bisa akses Kalau lu nggak bayar Ini konten-konten Eksklusif ini Di Youtube pun juga Banyak konten eksklusif Sekarang kan Video-video yang Yang cuma bisa diakses Kalau lu bayar Atau lu jadi member Kurang lebih sama Ya terlepas dia Foto disini Mungkin yang dijual Foto seksi Yaudah lah Hak dia Kok Ya memang dia punya Privilege disitu Privilege kalau dia Good looking Yaudah Nggak usah Nggak usah di ini lah Come on Kadang-kadang bingung Ya masalah kayak gini Jadi besar-besarkan Ya anyway Lu mungkin ada Comment Atau ada Pendapat Boleh lah Langsung diketip Di kolom komen Kita diskusi Bareng-bareng See you on Thinking Room Episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax